Intro Halo pie kabare, gimana si mbo, si abah, si bibi, si mamang, si wah aman Ya mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan rezeki berlimpah, amin Oke kali ini si Braya akan menceritakan sebuah film dengan judul Bully Film ini dirilis tahun 2018 dan mendapat rating 5,4 dari 10 menurut IMDb Yang mana ada seorang yang berfisik gendut dan selalu dibully Hingga ia bekerja keras untuk menjadi yang terkuat dan membalas mereka yang telah menghinanya Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya Di awal film diperlihatkan tiga orang jilemaman tangul yang seenak denggolnya membuli orang Ketua mereka bernama Miles Mereka pergi ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-temannya, termasuk Jimmy Orang yang hampir tiap hari mereka bully Meski sering dibully, Jimmy terus bersabar dan tidak pernah melawan mereka Jimmy sendiri memiliki teman bernama Andy dan Lily Mereka bersahabat dan sering bersama ketika di sekolah Jimmy sendiri memiliki ibu dan ayah yang sangat menyayanginya Ayahnya mencoba menorong Jimmy agar mau mendekati gadis-gadis di sekolahnya Namun disini Jimmy merasa minder dengan perawakannya yang gendut dan bau asem Singkat cerita, Jimmy dan kedua temannya hendak berangkat ke sekolah Tiba-tiba ada kelompok Miles datang Lily yang melihat hal itu langsung pergi terbirit-birit Disini kelompok Miles membuli mereka dan memalak Jimmy sebesar 100 dolar Saat itu 100 dolar memang sangatlah besar apalagi Jimmy masih sekolah Jimmy sendiri tidak punya uang sebesar itu dan Miles akan membicarakan lagi hal itu di sekolah nanti Saat di sekolah, Lily juga tidak luput dari bulian mereka Setelah jam pelajaran selesai, Jimmy mencoba menghibur Lily dan akan mentraktir Lily pada hari itu Di kantin, Andi dan Lily melihat Jimmy makan dengan porsi yang sangat banyak Hal itu tentu membuat mereka keheranan Saat itu, Andi dan Lily mencoba mencomblangi Jimmy dengan seorang wanita yang bernama Adrian Karena kedua temannya tahu kalau Adrian terus saja memperhatikan Jimmy Tiba-tiba Miles datang mengganggu makan mereka Di sini Miles meminta uang 100 dolar yang ia minta sebelumnya Hingga membuat orang-orang di sampingnya terganggu dengan Miles Saat Miles ditegur, ia malah memberontak dan memaki murid yang menegurnya dengan mengatakan Sia hidung Hingga ada murid yang lebih besar dari Miles menghampirinya Tentu saja, Miles langsung takut lalu pergi meninggalkan mereka Saat Jimmy hendak pulang, ia dijagat lagi oleh Miles Ia benar-benar kesal atas peristiwa tadi di kantin Di sini Miles terus ingin memalak Jimmy Namun di sini, Jimmy yang merasa tidak punya hutang apapun kepada Miles Tentu menolaknya Hal itu membuat Miles sangat marah Ia pun menghajar Jimmy Hingga pemilik rumah di daerah situ keluar dan menyuruh Miles untuk cepat pergi dari sana Orang ini bernama Mr. Action Setelah Miles pergi, Mr. Action membawa Jimmy ke rumahnya untuk diobati Di sini mengungkap fakta kalau Mr. Action adalah mantan petinju kelas berat Ia juga mengenal dunia tinju berpuluh-puluh tahun lamanya Mendengar hal itu, Jimmy tertarik dan ingin juga latihan tinju Jimmy meminta Mr. Action untuk melatihnya Agar Jimmy bisa mengalahkan Miles dan menghentikan pembulian di sekolahnya Di sini Mr. Action mengiyahkannya Namun Jimmy akan dilatih oleh teman Mr. Action Karena Mr. Action merasa dirinya sudah terlalu tua untuk melatih Jimmy Setelah Mr. Action mengantar Jimmy pulang, si ibu kaget melihat Jimmy dengan luka lebam Di sini Mr. Action menjelaskan kalau Jimmy dihajar oleh teman sendiri di depan rumahnya Kemudian orang tua Jimmy berterima kasih kepada Mr. Action karena telah mengobati dan mengantar Jimmy sampai ke rumah Esok harinya, tiba-tiba Jimmy datang dengan kedua orang tuanya ke rumah Mr. Action Di sini mereka meminta agar Mr. Action melatih Jimmy Akhirnya Mr. Action membawa mereka ke kem latihan milik salah satu temannya Temannya itu bernama Manny Di kem itu, Mr. Action menceritakan kepada Manny perihal Jimmy Di sini Manny pun langsung bersedia melatih Jimmy Manny hanya berpesan kalau Jimmy harus bersungguh-sungguh dalam latihan nanti Esok harinya Jimmy pergi untuk latihan di kemnya Manny Diantar oleh Mr. Action Di sini Jimmy terlihat sangat serius untuk berlatih Setelah latihan itu selesai, Mr. Action mengantarkan lagi Jimmy ke rumahnya Di jalan, Jimmy curhat ke Mr. Action Kalau di sekolah, ia terus dipintai uang 100 dolar oleh Miles Selain itu, Miles juga sering membuli dirinya dan teman-temannya Di sini Mr. Action menyarankan agar Jimmy mengiyahkan saja permintaan Miles itu Bahkan menambahkannya lagi menjadi 200 dolar Asalkan tempo waktunya diperpanjang Mr. Action berharap ketika jatuh tempo nanti Jimmy sudah menguasai bela diri dan balik menghajar Miles Tanpa harus membayar 200 dolar tersebut Esok harinya, Miles mendatangi lagi Jimmy untuk meminta uang 100 dolarnya Sesuai dengan rencana awal Jimmy meminta tempo dan akan membayarnya menjadi 200 dolar Asalkan dengan waktu satu bulan Akhirnya Miles pun termakan dengan siasat ini Ia menyutujui hal itu Setelah pulang sekolah, Jimmy kembali lagi untuk berlatih Namun pada hari ini, Jimmy tidak bersemangat Bahkan pukulannya semakin menurun dari hari kemarin Hal ini mendapat teguran dari Manny Di sini Jimmy mengatakan kalau dirinya sangat kelelahan Ia tidak punya lagi energi pada hari ini Kemudian Manny mengadu kepada Mr. Action Kalau Jimmy hari ini sangat tidak bersemangat latihan Di sini Mr. Action memahami hal itu Dan ia akan bertanya langsung kepada Jimmy Ketika mengantarkan Jimmy pulang, Mr. Action bertanya pada Jimmy Mengapa hari ini tidak sangat bersemangat? Jimmy menjawab kalau dirinya sekarang sangat putus asa dan menganggap semua ini akan sia-sia Dirinya gendut dan lemah dan ia tidak mungkin bisa melawan Miles dalam waktu satu bulan Jimmy juga sekarang rela kalau dirinya dibuli seumur hidup Namun Mr. Action terus memberikan semangat Dan menyuruh Jimmy agar tidak gampang putus asa Mendengar hal itu, akhirnya Jimmy termotivasi kembali Esok harinya, Jimmy dan temannya didatangi lagi oleh kelompok Miles Di sini Miles terus membuli lagi Jimmy dan teman-temannya Dan juga memaksa Jimmy agar segera memberikan uang 200 dolarnya Miles juga mengancam kalau sampai Jimmy mengingkarinya Jimmy dan teman-temannya akan dihabisi satu persatu Melihat Lily dipukuli, Jimmy tidak tega dan terus menghiburnya Jimmy melihat teman-temannya yang terus diperlakukan seperti itu Jimmy semakin bersemangat untuk bisa menghajar Miles Setelah itu, Jimmy kembali lagi ke camp latihan Manny Hari ini, Jimmy berlatih sangat keras dan bersemangat Hingga tak sengaja, Jimmy memukul Manny Mr. Action dan Manny sangat takjub melihat semangat Jimmy hari ini Esok harinya di kantin sekolah, Jimmy bercerita ke Andy Kalau suatu hari, Jimmy akan menghajar Miles Jimmy juga bercerita kalau dirinya sekarang berlatih tinju agar bisa mengalahkan Miles Tiba-tiba Adrian mendatangi mereka dan mencoba mengajak Jimmy berkencan Adrian mengajak Jimmy ke acara pesta yang diadakan Betty, yaitu teman sekolahnya pada malam ini Jimmy yang merasa tidak enak dengan Adrian, akhirnya ia mengiyahkan ajakan Adrian tersebut Singkat cerita, Jimmy berada di pesta itu Di sini terlihat mereka saling menyukai Bahkan mereka juga bercerita tentang pengalamannya masing-masing Namun ketika sedang asik berkencan Tiba-tiba datang anak buah Miles Di sini Jimmy langsung mengusir mereka Terlihat sekarang Jimmy sudah memiliki nyali untuk melawan kelompok Miles Tak terasa waktu demi waktu sudah dilewati Jimmy di latihan Ken itu Di sini Jimmy dihadapkan porsi latihan yang lebih sulit Ini adalah latihan bela diri tersulit yang diajarkan kepada Jimmy Namun, Jimmy berhasil melewati latihan itu dengan sangat baik Waktu terus berlalu Hingga sekarang adalah tanggal jatuh tempo yang Jimmy janjikan kepada Miles Miles pun langsung menemui Jimmy dan meminta uangnya sepulang sekolah nanti Di toilet sekolah, Jimmy berkenalan dengan seseorang yang bernama Vinny Vinny mengetahui kalau ada hal menarik nanti sepulang sekolah Vinny juga tahu kalau selama ini Jimmy latihan di kem latihan Manny Jimmy keharanan kenapa Vinny bisa tahu semua hal itu Namun di sini Vinny hanya memberikan semangat untuk Jimmy Obaran tersebut ternyata didengar oleh anak buah Miles Dan ia pun langsung melaporkannya kepada Miles Mengetahui hal itu, Miles menyusun siasat licik Dengan memanggil seseorang yang bernama Glassjaw Tentu untuk memberi perhitungan kepada Jimmy saat sepulang sekolah nanti Di sini Jimmy pun menghampiri Miles Di sini Jimmy menjelaskan kalau dirinya tidak akan sama sekali memberikan uang 200 dolar itu Dan Jimmy mengajaknya berduel Miles mengatakan sebelum Jimmy melawan dirinya Ia harus menghadapi seseorang yang bernama Glassjaw Namun Glassjaw yang hendak datang ke sekolah Jimmy Tiba-tiba ia disekap oleh seseorang Yang ternyata orang yang menyekap si Glassjaw ini adalah orang suruhan Vinny Maka tidak ada jalan lain Selain Miles berduel dengan Jimmy Hingga pada akhirnya duel pun terjadi Di awal Miles berhasil menjatuhkan Jimmy Namun Jimmy langsung bangkit dan menghajar Miles Miles yang prustasi mencoba mengajak teman-temannya untuk membantu Namun Jimmy tidak sendiri Teman-teman Jimmy juga ikut membantu Jimmy Hingga pada akhirnya Malfon berhasil dikalahkan Disini Jimmy meminta Miles Agar cepat sadar dan tidak lagi membuli orang Karena mereka itu semua adalah teman Miles mencoba bangkit namun gagal Hingga pada akhirnya Miles tidak sanggup lagi melawan Jimmy Semua kejadian itu pun sampai masuk berita nasional Yang tentu saja berita itu tersebar di seluruh kota Orang tua Jimmy yang tahu hal itu Tentu sangat bangga kepada Jimmy Dan pada akhirnya Jimmy dan teman-temannya menjadi jagoan sekolah yang baik hati Film pun tamat Gimana menurut kalian? Memang buli-membuli ini sering terjadi di kisah nyata Bahkan di sekolah-sekolah Indonesia pun banyak orang yang membuli Apakah dari kalian juga pernah dibuli? Atau kalian yang membuli? Mungkin bedanya kalau di Indonesia itu biasanya yang gendut yang sering ngebuli orang yang kurus gitu ya Kisah yang dapat kita ambil Jangan pernah membuli orang Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jangan pernah merasa paling sempurna Kecuali rokok sempurna Mungkin cukup sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam Bride Movie untuk keluarga di rumah Sampai jumpa